Tapi menurut saya menjijikan adalah ternyata banyak orang yang menggunakan pasal lainnya ini, pasal 14-15, undang-undang ITE, kalau menurut saya untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pendukung setia. Iya gak sih? Jadi maksud saya, saya sih melihatnya begitu, saya melihatnya ini apa sih kok pada ikut pansos. Jadi lapor, ini lapor, yang ini lapor, yang ini lapor, yang sebenarnya, iya jadi sebenarnya itu yang membuat pasal 14 dan 15 ini yang mudah digunakan. Kalau misalnya nih, yang ngomong bajingan adalah saya misalnya, gak akan diapa-apain. Atau yang ngomong bajingan adalah si bajingan juga? Ada, menurut saya bukan kata-katanya. Jadi waktu saya ngobrol sama beberapa teman, mereka bilang, nah kita memang harus hati-hati. Karena kita ini memang diincir. Ya kayak saya sekarang ngomong, saya yakin nanti di siaran-siaran mungkin bagian-bagian potongan-potongan dari yang kita bicarakan bisa dipotong, ditaruh out of context dan itu bisa digunakan. Karena yang diincir orang, bukan kata-kata. Oke Mbak David, silahkan. Langsung saja ini, silahkan. Tapi Anda mau perspektif hukum dan yang lain juga gak apa? Oke, pertama mau bikin testimoni tentang Bung Roki juga boleh. Janganlah. Jangan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya langsung saja ya ke materinya dan saya akan memberikan perspektif hukum. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau boleh saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk memikirkan ulang soal kenapa sih kok ada hukum yang bisa membungkam masyarakat sipil. Kebetulan kemarin saya nulis di kompas, saya punya kolom bulanan di kompas analisis politik dan tulisan yang kemarin itu memang saya persembahkan untuk teman-teman naik gunung saya yang kami itu suka bercanda, ada beberapa orang gitu ya, saya suka bercanda sama teman dua orang lagi yang statusnya bukan tersangka. Saya bilang ini gila nih geng kita nih semuanya kok tersangka ya rata-rata. Dan cuma saya sama ada dua orang lagi yang suka naik gunung bareng yang jangan bilang belum dong. Yang tidak berstatus tersangka. Oh bukan yang belum ya. Jadi saya nulis tuh yang kemarin tuh terutama terinspirasi oleh kasusnya Roki. Tapi juga kasusnya Haris, juga teman naik gunung kami dan kawan-kawan lain yang statusnya sama tersangka karena tidak kunjung dicabut juga. Walaupun sudah lama dan juga sudah lama digantung begitu ya. Dan juga pasalnya sama. Nanti bagian kedua saya ingin membahas soal pasal itu tuh. Pasal onar. Nah jadi Haris kan juga sama tuh ininya. Pasalnya itu selain undang-undang ITE juga pasal keonaran 14 dan 15. Nah tapi saya mau masuk dari soal hukumnya dulu. Kenapa tuh hukum itu digunakan untuk membungkam masyarakat sipil. Kira-kira logika sederhananya yang saya tuliskan kemarin itu adalah kita semua pasti secara natural, secara alamiah seandainya kita ingin menutupi sesuatu, kita punya salah. Entah pada keluarga, pada teman, apalagi penguasa pada warga negara. Pasti kecenderungannya kritik akan dibungkam. Supaya gak ada yang ngomong. Supaya kesalahan itu tidak terbongkar luas. Kan pada dasarnya begitu. Nah saya nulis yang kemarin itu karena saya sendiri sebagai orang yang dari dulu belajarnya hukum aja. Gak belajar politik, gak belajar ilmu komunikasi. Jadi saya malah merasa gelisah sekali karena alat yang paling enak dipakai oleh penguasa untuk membungkam, untuk membangun dalam tanda kutip ya, untuk menggusur, untuk apapun adalah hukum. Karena dia yang dianggap alat yang legitimate untuk melakukan sesuatu, untuk memaksa orang melakukan sesuatu, untuk mengusir orang dari tanahnya sendiri, orang masyarakat adat yang mungkin sudah tinggal di situ ratusan tahun, tapi karena mereka masyarakat adat, gak pernah punya sertifikat, tapi atas nama hukum, korporasi yang dapat sertifikat, entah dengan cara apa, bisa membuat masyarakat adat itu digusur. Atas nama hukum. Nah bayangkan bahwa ketika ini terjadi begitu, meluas di mana-mana, dan ada orang-orang yang ingin mengkritik itu, ya pakai hukum juga untuk membungkam mereka. Nah ini yang sebenarnya tengah terjadi. Jadi akan, makanya tadi disebutkan bahwa karakter dari sebuah negara yang totaliter, itu adalah pasti dia akan mempersempit ruang untuk civil society untuk berbicara. Pasti. Karena mereka tidak ingin keborokannya dibongkar luas, dipublikasikan. Cuma mungkin metode ini berbeda antara masa lalu dengan masa sekarang. Tapi dasarnya sama, kebohongan itu harus terus-menerus ditutupi. Gak mungkin boleh terbuka sedikit pun, karena begitu dia terbuka sedikit, halnya tembok ya, kalau ada bolong sedikit, kita bisa terus saja bolongannya kita perbesar, lama-lama temboknya rubuh. Kan begitu. Nah jadi itu yang sedang terjadi. Dan kemudian yang juga ingin saya tunjukkan ketika menunjukkan menyempitnya ruang berpendapat ini adalah, kan sebenarnya kita warga nyaris tidak punya ruang lagi untuk bersuara. Dan kita seringkali punya imajinasi, saya dituliskan itu saya membukanya dengan kata-kata, apa yang Anda pikirkan kalau saya tanya, apa yang Anda pikirkan tentang negara? Kecenderungannya di kepala kita, asosiasi kita tentang negara adalah bangunan megah. Kan gitu ya, benera merah putih. Terus apalagi mungkin, apa namanya, ini pasti tidak ada ya, tapi kan biasanya kalau di ruang-ruang formal ada foto presiden dan wakil presiden. Negara itu itu simbol-simbolnya yang kita pikirkan. Sehingga kita lupa bahwa negara pada mulanya adalah warga. Negara tidak mungkin ada kalau tidak ada warga. Iya, rakyat. Kalau kita belajar di ilmu manapun lah syaratnya adanya negara kan, penduduk, wilayah, pengakuan negara lain. Tidak ada penguasa di situ. Penguasa itu dapat mandat dari rakyat. Nah tapi kita itu kalau dididik untuk berpikir bahwa, oh negara adalah simbol-simbol itu, penguasa, bendera merah putih. Jadi simbol-simbol semuanya. Tidak ada yang berpikir soal rakyatnya sejahtera enggak, rakyatnya bisa makan semua enggak besok. Sementara kita punya paling tidak 7 orang yang meninggal dunia di Papua karena kelaparan. Itu saya pas baca lumayan sangat tersentak dan sedih. Di negara Indonesia ada orang mati karena kelaparan. Tapi kita mikirannya begitu. Negara itu penguasa. Jadi padahal yang punya suara yang menentukan demokrasi, demos, kratos. Berarti seharusnya rakyat yang menentukan jalannya negara ini. Tapi karena prosedur demokrasi, kemudian melahirkan yang namanya demokrasi perwakilan dan kemudian melahirkan ada yang namanya wakil-wakil rakyat, saluran kita itu. Tapi apa yang terjadi? Salurannya nyambung enggak antara kita dengan wakil rakyat? Menurut saya tidak nyambung. Kita mau demo kemarin juga demo sampai malam. Apa didengar kita? Soal undang-undang cipta kerja? Tidak. Dokter-dokter demo soal RU Kesehatan didengar? Tidak, tetap diketok. Artinya saluran kita yang lain yang mana? Saluran lain yang tersedia dalam negara demokrasi adalah media berpendapat. Boleh berpendapat di jalanan, yang namanya juga negara demokrasi, harus boleh dong unjuk rasa harusnya. Dan boleh berpendapat di media sosial, seperti yang kerap kita lakukan. Nah, tapi karena penguasa tidak ingin kebobrokannya terbongkar, maka suara-suara kita di media alternatif tadi, karena salurannya itu wakil rakyat tidak nyambung dengan kita, juga ditutup. Nah, ditutupnya dengan apa tuh efektifnya? Dengan hukum tadi. Jadi, saya mau mengatakan itu dulu, mengatakan soal kegelisahan dan bagaimana kita harus membongkar cara pandang kita tentang negara, warga, hukum, dan penguasa. Dan saya berbagi kegelisahan sebenarnya, bagaimana hukum ini yang digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan. Nah, soal keduanya pasalnya nih. Pasalnya, ini pasal keonaran ini memang cukup luar biasa. Saya, tentu saja saya tidak hafal pasal, itulah gunanya ada teknologi. Jadi, saya harus nyontek. Pasal itu, saya yakin Ibu Bapak sudah lumayan sering dengar sekarang. Tapi, izinkan saya baca sedikit saja, kata-kata kunci saja. Ini kalau dibaca semuanya panjang sekali. Tapi, kata-kata kunci saja. Intinya adalah, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitawan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Ada lagi pasal 15-nya, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan, atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti, dan seterusnya, bahwa itu akan mudah menerbitkan keonaran, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Itu satu paket, biasanya 14-15. Tapi, yang sekarang juga sering dipakai, undang-undang ITE. Jadi, itu polanya sama. Mulai dari Bang Jumhur, Haris Azhar Fatiha, dan sekarang mungkin Roki. Sama, yang dipakai. Soalnya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kan saya selain mengajar hukum Tata Negara, juga mengajar... Oh, iya, sama ya? Sama ya, 14-15 juga ya? Persis ya? Nah, kan? Itu memang sekarang, ngomong-ngomong sekarang itu pasal lagi di... Ini, Pak. Lagi di uji ke Mahkamah Konstitusi oleh Haris Azhar dan kawan-kawan. Dan begitu sudah masuk, kena juga Roki. Jadi, memang pasal itu brengsek betul. Dan... Saya kan selain mengajar hukum Tata Negara, juga mengajar penalaran hukum atau legal reasoning. Dan dalam legal reasoning itu, dua sesi khusus tuh biasanya saya kasih, soal yang namanya penafsiran hukum. Nah, pasal ini, ibu dan bapak sekalian, karet sekali. Di mana karetnya? Misalnya, kalau dikatakan, ini ya, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Misalnya itu dulu. Ya, tapi bagaimana kita membuktikan bohong? Kalau kata teman saya, udah, disidangin aja biarin. Berarti kita masih membuktikan, apakah betul frasa yang digunakan oleh Roki itu betul atau tidak. Jadi, kita uji presidennya, apakah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah atau tidak. Katanya begitu, kata teman saya. Tapi, soalnya berita bohong itu apa? Kan begitu ya. Karena, 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 yang, karena yang, di, yang digunakan pasal ini, karena pasal penghinaan kepada presiden tidak bisa digunakan, karena itu delik aduan. Tapi kan yang menurut saya, saya pengen pakai istilah yang gak enak, tapi menurut saya menjijikan, gitu ya, adalah, ternyata banyak orang yang menggunakan pasal lainnya ini, pas 14-15, undang-undang ITE, kalau menurut saya ya, untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pendukung setia. Iya, iya gak sih? Jadi, maksud saya, saya sih melihatnya begitu, saya melihatnya ini apa sih, kok pada ikut pansos. Jadi, lapor, ini lapor, yang ini lapor, yang ini lapor, yang sebenarnya, iya, jadi sebenarnya itu, itu yang, apa namanya, membuat pasal 14 dan 15 ini, yang mudah digunakan. Nah, terus tadi saya agak tergelitik, ketika dikatakan, oleh, Mas Lama tadi soal, kalau, kalau ngehek, mungkin gak aman juga tuh, katanya Bang Roki. Belum tentu. Karena menurut saya, bukan kata-kata, ngeheknya, atau bajingannya, atau apanya, tapi Roki-nya. Iya enggak? Kalau misalnya nih, yang ngomong bajingan adalah saya, misalnya, enggak akan diapa-apain. Atau yang ngomong bajingan adalah si bajingan juga. Ada, yang ngomong bajingan adalah si bajingan juga. Ada. Menurut saya bukan kata-katanya. Jadi, waktu saya ngobrol sama beberapa teman, mereka bilang, nah, kita memang harus hati-hati. Karena kita ini, memang diincir. Ya, kayak saya sekarang ngomong, saya yakin nanti di siaran-siaran, mungkin bagian-bagian potongan-potongan dari yang kita bicarakan, bisa dipotong, ditaruh out of context, dan itu bisa digunakan. Karena yang diincir orang, bukan kata-kata. Nah, karena kata-kata itu bisa ditafsirkan. Orang hukum belajarnya memang menafsirkan hukum. Jadi, misalnya tadi ya, kata-kata tadi itu, berita bohong. Kemudian misalnya, ada kata-kata, keonaran di kalangan rakyat. Keonaran itu apa? Di kasusnya Haris, keonarannya keonaran di media sosial. Gimana caranya? Media sosial juga. Oh ya, sama ya? Pada dia. Jadi, tapi di lain pihak, kalau ibu dan bapak, saya kira dapat juga ya, potongan-potongan video, orang-orang yang lemparin tomat, telur, segala macam, ke Sentul, ke rumahnya Rocky. Itu keonaran bukan? Nah itu. Menurut saya, itu upaya untuk menciptakan situasi dalam tanda kutip keonaran. Karena ada yang marah warga. Oh warga yang marah, karena sudah tidak tahan. Dan itu berarti keonaran. Iya, iya, dan ada yang bakar ban juga. Ya kan? Di depan kantor polisi, di mana itu ada yang bakar ban. Terus polisi mendiamkan, karena mendiamkan dulu, bannya kebakar, terus baru dimatikan. Tapi kan itu kemudian bisa loh, nanti oleh jaksa, dibilang ada keonaran, ada ban dibakar, ada telur dibuang-buang, di jalanan, di sentul. Jadi, karet sekali, karena hal-hal seperti itu yang bisa ditafsirkan, keonaran, dan seterusnya. Nah, satu lagi yang ingin saya, masih dalam konteks ilmu tafsir-menafsir, dalam arti yang positif, sesungguhnya, maksudnya dalam arti positif, dalam arti, kalau kita melihat dengan jernih, ada satu metode penafsiran, yang istilahnya itu, metode penafsiran historis. Nah, kita harus lihat, undang-undang yang terdiri saya kutip, itu kan bukan KUHP-nya, yang asli, tapi undang-undang tahun 1946, tentang peraturan, peraturan hukum pidana. Nah, ibu dan bapak sekalian, undang-undang itu keluar Februari 1946, dan konteksnya adalah, pada masa-masa yang, kalau oleh orang Belanda, dibilang bersiap, yaitu ketika kita mempertahankan kemerdekaan. Di situ banyak terjadi kekejaman, kan begitu ya, itu yang rame kemarin, ada pameran di Belanda, terus diprotes, sama Indonesia, tapi ada protes balik dari Belanda, ya begitulah ya, masa lalu kita. Nah, intinya adalah, ketika itu, kita juga harus paham konteks, bahwa, di satu sisi, ada orang seperti Soekarno, Hatta, yang, mau terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan, melalui cara diplomasi, dan lain sebagainya, tapi upaya untuk, yaudahlah, kita terus aja sama Belanda, itu ada juga. Nah, sehingga untuk menjaga, para pejuang, dibuat pasal itu, untuk mencegah, terjadinya, keonaran, yang bisa membuat, upaya mempertahankan kemerdekaan, itu rusak. karena Soekarno, sama Hatta, juga banyak di fitnah, memang. Bayangkan, tahun 1946, belum ada internet, pastinya, dan lain sebagainya, mungkin, di ujung sana, di daerah Jawa, ujung, dan seterusnya, orang belum tahu, kita merdeka, misalnya. atau Soekarno dan Hatta, di fitnah, dan seterusnya. Makanya, muncul pasal itu, dan pasal itu, kalau kita lihat, hukumannya kan tinggi betul. Sepuluh tahun. Bandingkan dengan banyak pasal lainnya, yang dua tahun, empat setengah tahun, ya, tapi ini, sepuluh tahun. Karena memang, kejahatan itu, dianggap serius sekali, karena kita sedang, mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1946, keluarnya undang-undang itu. Nah, konteks historis itu, tidak boleh dipisahkan, dari pasal 14-15. Sehingga, kalau pasal 14-15 itu, ingin digunakan pada tahun 2023, dan hanya untuk orang-orang, yang debatably, membuat onar atau tidak, ya, itu tidak tepat jadinya. Tapi, itu yang digunakan terus. Kalau kita perhatikan, ibu dan bapak sekalian, ahli hukum, yang digunakan oleh, penyidik dan penuntut umum, biasanya, orangnya itu-itu juga. Betul pada dia? Iya. Dan itu yang sudah diteropong juga, oleh teman-teman YLBHI, dan lain sebagainya, yang juga ikut mengajukan, ke makamah konstitusi. Karena, mereka akan, mengkonstruksikan saja. Onar itu kan, bisa dipersepsikan saja. Bayar buzzer, misalnya, untuk, meramaikan media sosial, dibilangnya, onar di media sosial. Seperti yang terjadi pada Haris dan Fathia. Bayar orang, atau bayar entah apalah, mobilisasi orang untuk lempar-lempar telur, di depan rumahnya Roki, bisa jadi, itu juga onar. semuanya bisa dipersepsikan saja. Dan itu bahayanya pasal karet. Jadi, saya kira ini yang, kita harus narasikan juga nih. Memang pasal ini, tidak pada tempatnya untuk ada, di sebuah negara demokrasi. Saya sering bilang, kalau ada orang yang terganggu, sekali junjungannya di, kata-katai, begitu. Kalau dia marah, ya silakan marah. Tapi membawa seseorang kerana hukum, pidana untuk dipenjara, itu langkah yang sudah mengaburkan antara wilayah privat dengan publik. Dan itu tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi. Kita seakan-akan ingin memakai saja hukum, untuk menghukum orang. Saya kesel nih sama orang ini, saya laporkan polisi biar dipenjara. Kan bukan begitu, cara orang-orang yang peradaban hukumnya, lebih baik daripada zaman dulu. Kita tidak pakai hukum untuk menakut-nakuti dan memenjarakan orang. Karena sekedar kebencian pribadi. Hukum pidana itu betul-betul hanya untuk soal-soal yang terkait dengan ketertiban umum. Makanya mencurikan, menipu, orang pinjol menipu, dan seterusnya. Ya benar itu pidana. Tapi orang ngata-ngatain junjungan, ya tidak bisa masuk pidana. Boleh kita marahin saja, kalau ada yang kesel banget, diajak duel, silakan. Tapi jangan dibawa ke penjara. Persis sama judulnya tuh. Kritik, jangan dijawab penjara. Itu dulu ya. Jadi kalau gitu, secara tafsir historisnya, bisa kalau ada orang yang mencoba membukam dengan penjara, ini kelakuannya sama dengan kolonial yang ingin mempertahankan kekuasaannya gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.